Hai assalamualaikum terima kasih ya bagi yang mudah klik video ini kali ini kita akan bikin cara membuat makrame walhami sebelum lanjut silahkan klik dulu tombol like comment dan subscribe agar aku semakin semangat untuk bikin video tutorial makrame selanjutnya kita punya kayu dowel sepanjang 100 meter dan kita mulai pengerjaannya pada bagian tengah ambil telikatun sepanjang 2 meter lalu ambil pertengahannya seperti ini lalu bikinlah simpul large knot lakukan pada 10 tali berikutnya seperti ini selanjutnya kita bikin simpul square knot selamat menikmati selamat menikmati lalu bikin simpul diagonal double half width knot kita lanjutkan dengan membuat simpul diagonal double half width knot pada bagian ini selamat menikmati 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 kiri disini setelah seperti ini kita akan melanjutkan pada motif selanjutnya perhatikan video pertama kita bikin simpul diagonal double half hit knot selamat menikmati dan lakukan juga pada bagian ini simpul diagonal double half hit knot dengan arah berlawanan ulangi lagi pada bagian ini dan juga pada bagian ini setelah itu bikin simpul square knot dan lanjutkan lagi dengan simpul diagonal double half hit knot seperti di video selamat menikmati selamat menikmati bikin juga motif tersebut pada dua bagian berikutnya motif selanjutnya kita akan membuat square knot di bagian ini perhatikan video ya selamat menikmati 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 setelah itu kita membuat simpul diagonal double half hit knot lagi di bagian ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah seperti ini kita melanjutkan pada motif berikutnya perhatikan ya videonya kita akan membuat simpul square knot di bagian ini dan dilanjutkan dengan simpul diagonal double half hit knot selamat menikmati 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 Kanannya 220 dan di bagiannya 80 cm Saya ulangi lagi 220, 80, 70, 230 Selanjutnya kita bikin spiral knot Viral knot ini juga dilakukan pada bagian kiri bagian ini Ada pun cara membuat dan ukuran talinya sama dengan cara membuat spiral knot sebelumnya Setelah bagian kanan dan kiri hiasan kita bikin spiral knot Maka kita akan menggabungkan kedua spiral knot ini dengan cara rapid knot Seperti ini Kita lanjutkan pada layar berikutnya Ambil tali kartun sepanjang 4,5 cm Dan lakukan sampai 6 peaches Buatlah simple square knot Dilanjutkan dengan diagonal double half inch knot Terima kasih telah menonton! 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 sampai pada panjang yang kita butuhkan oke, sudah sampai disini lanjut kita akan bikin pada bagian kanannya dengan cara yang sama setelah sejadi seperti ini kita akan menggabungkan dua layar tersebut dengan cara seperti ini terima kasih 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 setelah seperti ini kita akan menambahkan tali lagi sepanjang 1,5 meter untuk bagian kiri 100 cm dan bagian kanan 50 cm dan bikin simple large hex knot begitu pun dengan tali berikutnya bagian kiri 50 cm bagian kanan 100 cm setelah sesuai dengan panjang yang dibutuhkan kita bikin lagi di bagian kanannya dengan cara yang sama seperti tadi dengan seperti ini lalu kita lanjutkan dengan menggabungkannya dengan cara ambil lagi tali kartun sepanjang 2,5 meter lalu kita bikin lagi simple large hex knot seperti ini lanjutkan dengan membuat simple square knot dan dilanjutkan dengan diagonal double half hex knot selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah seperti ini kita bikin lagi simple square knot selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan lakukan sampai panjang yang kita butuhkan seperti ini lakukan juga pada bagian ini dengan cara yang sama setelah itu kita akan menggabungkan ini dengan cara dibikin simple square knot selamat menikmati 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 setelah seperti ini kita lanjutkan juga pada bagian berikutnya sebelah kiri kita bikin cara yang sama motif yang sama setelah itu kita akan menambahkan pada bagian ini tali-tali sepanjang 40 cm dan dibikin dengan simple large hex knot seperti ini setelah itu rapikan dengan cara digunting seperti ini dan taraaa makrami walhangi kita udah selesai dan siap dipajang di ruangan yang kamu inginkan terima kasih ya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa subscribe like dan tekan tombol loncengnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati